Oke, jadi sangat mudah sekali. Ini adalah nama worksheet, ini adalah nama file, kemudian sini adalah tanggal, ini adalah jam, ini adalah nomor halaman, dan ini total halamannya. Jadi 1 dari 4 seperti ini. Oke, Assalamualaikum hari ini kita akan belajar dasar Microsoft Reactor ya, dan di sini yang akan kita bahas yaitu gimana caranya membuat header dan puter. Dan header dan puter ini tentu kita akan menaruh nomor, bisa nomor, kemudian bisa juga tanggal, nama sheet, atau tulisan-tulisan yang lain yang dibutuhkan untuk keperluan yang laporan misalkan ya. Contoh di sini ada nomor tanggal jual nama barang dan harga. Di sini ada beberapa halaman, jadi kalau kita lihat di sini tidak terlihat halaman keberapa-berapanya, tapi yang paling mendasar adalah untuk mengolah data header dan puter, kita bisa menampilkan dengan view dan di sini pilih page layout. Nah, sehingga di sini terlihat seperti Microsoft Word ya. Jadi ada lembar pertama, di sini kan bisa terlihat nih, lembar pertama, kedua, dan ketiga, keempat juga ada ya. Nah, di sini yang tidak ada tulisannya, di sini tidak laporan ya, berarti kan tidak termasuk halaman ya. Oke, jadi header dan puter di sini, kita bisa menuliskan header di sini, header itu nanti akan muncul di setiap halaman. Jadi kalau di sini ada 5 atau 4 halaman, maka tulisan ini akan muncul di setiap halamannya atau lembarnya gitu ya. Oke, untuk membuat header dan puter, biasanya kita akan coba membuat nomor ya, nomor halaman. Nah, untuk nomor halaman, kita taruh di puter. Karena nomor halaman itu biasanya yang paling banyak digunakan adalah di sebelah bawah. Jadi kita akan buat di sini ya. Di sini ada header dan puter, puternya itu ada di sebelah kiri, ada juga di tengah, ada juga di sebelah kanan atau ujung kanan ya. Nah, untuk nomor halaman, saya biasa menggunakan yang di ujung kanan ya, bawah. Di sini untuk di puter, dan kalau atas ini namanya header. Oke, ini namanya adalah footer, ini header ya. Jadi header halaman 2, ini header halaman 1 gitu ya. Oke, untuk membuat nomor halaman di sini kita bisa menggunakan desain. Oke, jadi desain. Jadi ketika kita klik di sini, ini tidak muncul desainnya ya. Tapi ketika kita klik di header atau footer, maka di sini akan muncul desainnya. Oke, jadi klik desain. Dan kemudian untuk membuat nomor halaman, kita bisa menggunakan fetch number seperti ini ya. Klik saja seperti ini. Maka di sini ada tulisan N, kemudian kurung buka siku ya. Di sini ada fetch dan kurung tutup sikunya seperti ini. Jadi kalau misalkan ini ditulis 1, maka ini 1 semua. Tapi kalau N, fetch seperti ini, ketika kita klik di sini, ini halaman 1 dan ketika klik di sini atau pilih halaman kedua, maka di sini nomornya otomatis menjadi nomor 2. Kemudian ini juga nomor 3. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk membuat nomor halaman itu, kita tidak menuliskan angka 1 seperti ini. Kalau angka 1 seperti ini, nanti munculnya 1 semua. Ini 1 ya, halaman 3 juga 1, halaman 4 juga 1. Jadi bukan seperti itu caranya. Untuk membuat nomor halaman di footer, itu caranya dari menu desainnya. kemudian fetch number. Oke, nah gimana caranya? Kalau misalkan, biasanya kan ada satu laporan itu ada halaman 1 sampai 10 misalkan. Kalau di sini kan 1 sampai 4. Nah, 1 sampai 4 itu, 1 dari 4 itu, kita harus menentukan ya. Contohnya misalnya, ketika kita akan membuat laporan ini, berarti jumlah halamannya itu adalah 4. Karena di sini ada 4. Nah, halaman 1 dari 4, itu bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Nah, di sini ada yang namanya, kita aktifkan desain menu dulu ya. Kemudian ada number of fetch. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah 4 ya. Oke, jadi ini semuanya 4. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan 1 dari 4? Nah, seperti ini. Jadi, kita pilih desain, kemudian fetch number. Oke, nah di sini dari, ya, spasi lagi, kemudian number of fetch-nya. Seperti ini. ini spasinya 1 aja ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kayak gini, kita klik bebas di sini, maka di sini ada tulisan 1 dari 4. Oke, kalau halaman 2, berarti 2 dari 4. Seperti ini ya. Nah, ini tidak akan terjadi kehilangan. jadi misalkan kalau ada hilang data di halaman ketiga, maka di sini 3 dari 4-nya itu akan hilang ya. Ini 4 dari 4. Nah, selain itu tidak ada ya, karena datanya sampai dengan halaman keempat seperti ini. Oke, nah, selain kita bisa menggunakan atau membuat nomor halaman seperti ini, kita bisa menampilkan, misalnya, tanggal ya. Jadi dari menu desain, kita klikkan di tengah ya, kita akan membuat tanggal di sini. Tanggal itu kita gunakan current date. Oke, current date. Nah, seperti ini. Ini tidak terlihat juga, tidak terlihat tanggal saat ininya. Jadi, kalau kita klik bebas di sini, maka di sini akan tertulis 25 bulan 12 2022. Seperti ini ya. Kemudian waktu misalnya, kita tuliskan atau jam, ya, kemudian seperti ini, spasi. Nah, selain tanggal, kita juga bisa menambahkan yang namanya time, current time, seperti ini. Oke, jadi kalau kita klik bebas, di sini ada jam tanggal sekian, yang tanggal 25 bulan 12 2022, jam 9.50 seperti ini ya. Itu current itu berarti jam saat ini, jadi ketika video ini dibuat, ya ini jamnya tanggal ini juga ya. Oke, jadi selain kita bisa menambahkan tanggal jam, kemudian nomor halaman dan jumlah halaman, kita bisa menambahkan nama worksheet dan nama file ya. Jadi, kita contohkan di sini adalah, nama sheet-nya adalah sheet 1. Kita ganti dulu, disini akan data 1 ya. Data 1, dan kita akan menambahkan nama worksheet di sini, di footer sebelah kiri, dengan cara design, kemudian di sini ada yang namanya sheet name. Oke, sheet name, kemudian misalnya kita akan menambahkan lagi nih, nama file, file, ya titik 2, misalkan di sini ada nama file, file name. Oke, jika kita klik bebas adalah, data 1, file book 1. Ya, karena di sini belum disimpan ya, namanya book 1. Kalau misalkan saya simpan dulu, misalkan saya simpan, nah di sini kita simpannya adalah, laporan akhir tahun, akhir tahun 2022, seperti ini ya, kita save, kemudian, ya ini akan muncul ya, laporan akhir tahun 2022, XLSE, ya seperti ini. Oke, jadi sangat mudah sekali, ini adalah nama worksheet, ini adalah nama file, kemudian sini adalah tanggal, ini adalah jam, ini adalah nomor halaman, dan ini total halamannya, jadi 1 dari 4, seperti ini. Oke, nah sekarang kalian bisa melihat, data yang kita masukkan di footer ini, di halaman pertama, kita bisa menampilkan data di halaman kedua, dengan data yang sama, tapi nomornya berbeda ya, ini nomor 2, dari 4, kemudian, ada lagi di sini nomor 3, dari 4, ini yang sama, jadi kita cukup satu kali saja, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita print, seperti ini, maka di sini terlihat ya, kita scroll ke bawah, oke, ini terlihat ya, ada data 1, file laporan ayat tahun 2022, XLSE, kemudian ada jam, ada tanggal juga, kemudian sini, geser lagi, ada nomor halaman, ada jumlah halaman, seperti ini ya, ini halaman 1. Kalau kita next-next, seperti ini, nah di halaman 2 juga ada, kemudian di halaman 3, dari 4 juga ada, di halaman 4, dari 4 juga ada, ininya juga sama, ya seperti itu. Oke, saya kira ini adalah, basic ya, basic untuk belajar Microsoft Excel, karena, pengolahan data, yang paling, apa no, standar, itu adalah membuat tabel, kemudian bisa nge-print juga, dan kita bisa membuat laporannya, seperti itu ya. Oke, saya kira ini aja videonya, kita lanjut lagi, untuk materi berikutnya, di tutorial video selanjutnya ya, dan terima kasih, Assalamualaikum.